Selamat bergabung kembali di channel youtube saya. Kali ini saya akan menyampaikan 7 cara menjaga kesehatan mental saat wabah covid-19 melanda. Oke saya harapkan semua kita atau anda yang menonton video ini dalam keadaan sehat, segala urusan lancar, rejeki mengalir dan lain-lain meskipun rejeki di saat ini lebih sedikit dibandingkan di hari-hari sebelumnya. Oke yang pertama dari 7 cara menjaga kesehatan mental saat wabah covid-19 melanda adalah mengelola ekspektasi kita. Ekspektasi yang bagaimana? Nah di masa pandemi corona virus ini terjadi segala ekspektasi atau harapan kita yang tidak akan mungkin kita capai sebaiknya kita minimalisir. Nah caranya bagaimana? Dengan mengetahui segala keadaan di sekeliling kita yang biasanya kita berkumpul untuk mengerjakan tugas, membicarakan proyek, sebaiknya ini kita batalkan. Marilah kita kerjakan atau berdiskusi dengan menggunakan platform media sosial yang ada di smartphone kita. Oke dan yang kedua adalah aktif dalam mengelola tingkat stres. Oke saya tahu dan kita sadar bahwasannya di masa covid-19 ini terjadi tingkat stres itu akan semakin tinggi. Yang pertama bisa saja kita stres karena cicilan kita yang tiap bulan harus ditageh. Oke kreditan kita boleh kreditan sepeda motor, mobil, pakaian dan lain-lain. Nah ketika kita memikirkan segala cicilan ini pasti tingkat stres kita semakin tinggi. Kita tahu penghasilan mungkin saja berkurang tetapi cicilan tetap berkembang. Oke nah ini memungkinkan kita atau menjadikan kita mengalami stres. Nah sarannya kita harus berpikir positif. Nah segala masalah ini tentu sekali dapat kita selesaikan dengan melakukan solusi yang terbaik. Nah tingkat stres ini akan berpengaruh terhadap diri kita. Ketika kita mengalami stres oke maka kesehatan tubuh juga akan menurun. Ketika kesehatan tubuh menurun maka disanalah kita mengalami sakit. Oke dan yang ketiga adalah mengetahui tanda-tanda bahaya di dalam diri kita. Caranya bagaimana kita sendiri dapat mengetahui perubahan-perubahan fisik yang ada di dalam diri kita. Nah jika kita mengalami ketidaknyamanan di dalam diri kita. Sebaiknya kita melakukan pengecekan ke klinik atau juga rumah sakit. Supaya kita dapat mengetahui kepastian dari kondisi fisik kita. Nah perbanyak mengkonsumsi sayuran dan minuman dan juga vitamin atau juga buah. Supaya kesehatan tubuh kita senantiasa terjaga. Saya harapkan kita semua dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Di masa pandemi coronavirus virus ini sedang melanda. Oke dan yang keempat adalah menciptakan rutinitas. Ada perbedaan memang sebelum coronavirus virus ini melanda. Pekerjaan kita sebagian besar diaplikasikan secara offline. Dan di masa pandemi coronavirus virus ini sedang melanda. Maka segala pekerjaan kita berubah menjadi online atau juga dalam jaringan. Ini menjadi suatu keharusan. Karena memang kita harus bisa bekerja dari rumah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jikapun kita tidak menggunakan internet sebagai media untuk mengerjakan tugas kita. Ada banyak tugas yang dapat kita laksanakan di dalam rumah. Tentu sekali. Berbagai profesi dapat mengerjakan tugas mereka di dalam rumah. Oke. Dan yang kelima adalah meningkatkan kepedulian pada diri dan sekitar. Jika Anda tidak peduli dengan dirimu sendiri maka mustahil juga orang akan peduli terhadap dirimu. Sebaiknya sebelum Anda peduli terhadap orang lain Anda terlebih dahulu memperdulikan diri Anda sendiri. Nah kepedulian kita kepada orang lain secara sederhana dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan di sekitar kita. Kita harus peduli dengan lingkungan kita. Jika kita memiliki rezeki yang lebih tidak salah jika kita membagikannya kepada tetangga kita. Nah dengan adanya kepedulian pada diri sendiri dan sekitar. Otomatis kesehatan visi kita, emosi kita atau juga segala niat-niat atau juga energi positif di dalam diri kita dapat tersalurkan dan menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Oke. Dan yang keenam adalah mempertahankan hubungan baik. Hubungan baik yang bagaimana? Nah yang pastinya kita akan tetap mampu memperhatikan atau membangun hubungan baik dengan teman, keluarga, juga kolega. Dengan memanfaatkan platform media sosial yang ada di dalam smartphone kita. Bisa kita menggunakan Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Atau juga kita dapat melakukan video conference dengan teman-teman kita. Tidak jadi masalah jika segala rapat kita laksanakan di dalam rumah dengan manfaatkan teknologi yang ada. Misalnya menggunakan aplikasi Zoom dan lain-lain. Oke. Dan yang terakhir adalah fokus pada apa yang terjadi sekarang. Kita tidak perlu terlalu fokus membahas hal-hal yang akan datang. Sebab hal-hal yang akan datang tergantung dari hal-hal yang terjadi sekarang. Jadi untuk mempersiapkan diri, mengetahui, atau juga menyambut hal-hal yang mungkin saja terjadi di masa depan. Kita mulai dengan mempersiapkan diri kita di masa sekarang. Jika kita sehat di masa sekarang, otomatis kita dapat mempersiapkan diri kita menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di hari esok. Jadi pandemi coronavirus disease ini akan dapat diminimalisir jika kita memanfaatkan atau juga mengikuti segala cara yang diaplikasikan oleh pemerintah. Dan termasuk secara pribadi tadi dengan mengaplikasikan tujuh cara menjaga kesehatan mental saat wabah COVID-19 ini melanda. Segala kesehatan, segala kemampuan, segala juga harapan sebaiknya memang harus kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Tetaplah berkarya meskipun coronavirus disease ini melanda.